Nah, kita masuk sekarang kalau kita nggak tahu berapa produk yang harus kita beli atau kita miliki. Sehingga case-nya seperti ini. A retailer doesn't know how many parkas should be bought before the start of the winter season. Harganya tetap sama, 100 dolar, tapi sekarang kita nggak tahu berapa sebenarnya yang harus kita beli. The season last three months sama, kemudian kurva demand-nya tetap sama, menggunakan yang sebelumnya. Buang cost-nya juga sama persis, 100 dolar. Jadi perbedaannya sekarang kita nggak tahu berapa yang harus kita beli. Sehingga tabelnya ada sedikit modifikasi, teman-teman. Ini saya nolkan dulu. Ini saya nolkan, saya nolkan, saya nolkan. Kemudian saya calculate. Kalau tadi di worksheet yang sebelumnya, kita langsung state inventory-nya sama dengan 400, kalau di sini kita setting nol dulu. Karena ini juga merupakan decision variable yang akan kita cari di sini. Jadi ada dua decision variable ya teman-teman, yaitu price sama inventory-nya. Kurva demand-nya sama persis, revenue-nya sama persis, jadi teman-teman boleh copy-paste saja, tabel yang sebelumnya ke sini, cuma sekarang teman-teman tambahkan inventory sama cost per unit-nya. Ditambahkan. Cost per unit ditambahkan boleh, nggak ditambahkan boleh. Tergantung preferensi teman-teman saja. Jadi inventory-nya tadi yang di setting 400, sekarang teman-teman setting nol dulu. Total profit ini sama seperti sebelumnya, total profit-nya caranya. Nah, sekarang kita masuk ke setting solver-nya. Set objektifnya berarti saya set di sini. Di sini ya, saya set. Kemudian sama, masih objektifnya maksimasi profit. Nah, yang sedikit berbeda adalah penentuan di variable cell-nya. Untuk variable cell, teman-teman selek yang ada di sini. Tadi saya sampaikan bahwa decision variable-nya ada dua. Yang satu price, yang satu capacity atau inventory-nya. Kalau sudah di-selek untuk price-nya, teman-teman klik titik koma. Klik titik koma. Teman-teman tekan. Nah, nanti dia akan hilang areanya. Kemudian teman-teman tambahkan yang inventory. Oke ya. Nah, sehingga agak panjang nanti variable cell-nya. Jadi ini variable cell kita sudah mencakup dua hal. Yaitu harga dan juga inventory-nya. Oke. Oke, saya delete dulu biar nggak bingung. Oke, saya delete. Oke. Nah, concern pertama sama seperti tadi, bahwa price-nya nggak boleh nilainya minus. Karena nilai harga harus lebih dari sama dengan nol. Maka kita set dulu. Kemudian, kapasitas juga seperti itu. Inventory juga harus lebih dari sama dengan nol. Kemudian, harganya, eh harganya, demand-nya, total demand-nya yang ada di sini, teman-teman boleh selek seperti ini, atau teman-teman boleh pakai yang bawah di sini. Ini harus kurang dari sama dengan inventory-nya. Inventory-nya yang mana? Inventory-nya yang ini. Wih, kok nggak bisa? Ini ya. Oke. Benar ya, C25. Oh, salah. Sorry, sorry. Keliru ini. Ini. Oke, gini ya. Benar. D30 ya, total demand-nya tadi, kurang dari inventory-nya. Oke ya. Nah, sama seperti sebelumnya, juga kita harus state nih, harganya. Harganya kan sama semua nih. Jadi ini sama dengan ini. Oke, kemudian tambahkan lagi ini. Sama dengan ini. Oke ya. Ada lagi kah? Oke, coba kita cek sama kuncinya ya. C25 lebih dari sama dengan nol. Oke, sudah. 27, 28 sudah. 27, 29 sudah. C27, C29. Lebih dari sama dengan nol. Sudah oke. Kurang satu ya, demand-nya. Ini lebih dari sama dengan nol. Ya. Kemudian D30 kurang di C0. Oke, sudah sama semua. Mesinnya non-linear. Kemudian kita solve. Oke. Oke. Oke, solve for for no solution ya. Berarti sudah kita dapatkan. Nah, berarti kalau harganya sama, teman-teman diminta untuk membeli sebanyak 245 unit. Ini dibiarkan saja, karena nolnya banyak ya. Anggep lah, angka di belakang komanya nggak ada. Jadi, kita belinya sebanyak 245. Demand-nya juga sama. Demand-nya kita buat totalnya 245. Oke. Revenue yang didapatkan nanti bisa muncul yaitu 39.140 dolar. Ya, revenue-nya. Total profit-nya senilai 14.640. Nah, pertanyaannya. Total profit-nya sekarang lebih besar apa lebih kecil daripada sebelumnya? Oke ya, kita cek. Oke. Oh, ternyata lebih besar ya profit-nya ya. Jadi, meskipun secara revenue lebih besar, teman-teman, ya, tapi secara profit sebenarnya dia lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, sehingga kalau dari contoh dua hal ini, maka sebaiknya sebelum membeli, perlu kita cek dulu. Seharusnya berapa sih yang kita beli, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan kondisi ini, seharusnya kita belinya hanya sebanyak 245. Kalau teman-teman kemarin belajar PPIC, maka sebelum kita menentukan berapa jumlah yang kita produksi, teman-teman tentukan dulu plot size-nya berapa. Saya sudah ajarkan beberapa metode kemarin untuk plot size. Oke, ini untuk yang skema harganya sama. Sekarang gimana kalau harganya kita bedakan? Jadi, rumusnya sama seperti yang sebelumnya, hanya yang constraint harga sama kita hilangi saja. Ini coba saya nolkan dulu. Ini saya nolkan, ini saya nolkan, ini saya nolkan. Kemudian saya calculate. Kemudian saya pilih solver. Saya ulangi lagi prosesnya. Ini saya pilih di sini. Kemudian variable cell. Oke ya, saya pilih... Oh, sorry. Saya pilih yang di sini. Kemudian titik koma sama yang di sini. Jadi, ada dua decision variable. Oke, benar ya. Kemudian, nah ini. Yang constraint harga dihilangkan saja. Kenapa nggak mau ya? Oke, ini saya delete. Ini saya delete. Oke. Untuk harga, saya pindah. Saya klik yang di sini. Oke. Lebih dari sama dengan... Oke. Ini juga. Ini yang di atas. Saya pindah ke sini. Sama, lebih dari sama dengan nol. Kemudian yang constraint capacity, saya ganti. Ini masih di atas ya. Ini saya pindah ke sini. Kurang dari sama dengannya adalah constraint-nya. Inventory. Kemudian, nilai inventory-nya harus bernilai positif. Nggak boleh minus. Maka kita paksa dia lebih dari sama dengan nol. Oke. Oke, sama. Seperti yang ada di sini. Kalau sudah, kita solve. Kenapa ini? Objektif sel must be a single on the active sheet. Oke. Ini ada yang keliru ya. Ini kayaknya. Oke. Oke. Jadi kalau kita bedakan harganya, jadi harganya harusnya Rp200,165,38 dan Rp133,33. Harga nggak apa-apa ya, koma ya. Karena kan harga juga kalau di supermarket kadang KFC lah misalnya. Fried chicken gitu ya. Atau MACD biasanya ada harga Rp5,999 gitu ya. Jadi it's applicable. Boleh kita gunakan sekoma-komanya. Kemudian demand-nya ini ya, totalnya sama Rp2,45. Sekarang kita bandingkan revenue-nya. Lebih besar mana ya. Ini Rp4,2057, yang atas Rp3,900. Masih besar yang diferensial ya. Diferensiasi. Sehingga total profit-nya didapatkan Rp17,557. Kalau yang atas Rp14,640. Delta profit-nya selisihnya ya. Berarti sama dengan ini, dikurangi yang ini. Oke. Delta profit-nya Rp2,917,45. Secara selisih profit-nya sama ya. Ini juga di Rp2,917. Oke. Tapi sebenarnya dari total profit, kita bisa lebih memaksimalkan seandainya kita hanya menyetok Rp2,45 saja. Kalau Rp2,45 habis gimana Pak? Teman-teman beli lagi. Tapi belinya di angka Rp2,45. Jadi biar siklusnya berulang. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita enggak tahu kapasitas atau inventory yang harus kita miliki. Jadi saya sudah tuntas menyampaikan ke teman-teman ada dua case ya. Gimana kalau seandainya kita tahu inventory-nya dan gimana kalau seandainya kita enggak tahu inventory-nya. Oke. Nah, kasus berikutnya saya akan sampaikan istilahnya adalah overbooking. Overbooking ini adalah salah satu implementasi revenue management juga yang mana kita harus melakukan spare, menyisakan, atau bahkan menambahkan kapasitas seolah-olah kapasitas kita itu melebihi dari kapasitas yang kita miliki guna mengantisipasi adanya cancellation. Atau bahkan jumlah yang dibeli melebihi dari yang ekspektasi kita. Dimana saya sudah menjelaskan ke teman-teman ada istilah spoilage dan juga spill. akan saya jelaskan sebentar lagi.